Halo Sobat Edson, Salam Pintar! Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, Tutor Matematika Edson.id Dalam video kali ini, kita akan bahas materi transformasi geometri. Kali ini, kita akan pelajari yaitu tentang rotasi. Di sini, rotasi terhadap titik pusat 0,0 sejauh 90.000. Oke, jadi di sini rotasi terhadap titik pusat 0,0 sejauh 90 derajat. Nah, harus diingat dulu bahwa kalau untuk sudutnya positif itu namanya berlawanan arah. Nah, jadi artinya kalau untuk rotasi atau putaran di sini berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, itu sudutnya positif. Sudut positif. Berarti, begitu juga kalau untuk rotasi searah jarum jam. Oke, rotasi searah jarum jam. Maka ini sudutnya negatif. Jadi, kalau artinya sejauh 90 derajat, berarti kan di sini positif ya. Itu artinya berlawanan dengan arah jarum jam. Oke. Kalau kita gambarkan, ini sumbu Y, ini sumbu X, ini pusat 0,0 di sini. Kalau kita punya suatu titik di sini. Ini misalkan M. Kemudian ordinatnya atau Y-nya itu adalah N. Maka titik ini adalah M, N. Ya, misalkan ini titik A. Lalu, garis hubung dari titik A ke titik pusat. Kita sebut sebagai jari-jari. Kenapa sebut jari-jari? Karena nanti untuk rotasi itu artinya pusatnya 0,0 itu seperti kita buat lingkaran. Sehingga nanti untuk merotasikan ini, itu harus kita, misalkan kita gunakan jangka gitu misalnya. Jangka gitu. Kita gunakan jangka, itu harus berputar sejauh 90 gitu ya maksudnya. Berarti nanti ini akan berputar seperti ini. Nah. Ini asal titiknya. Nah, kalau 90 derajat, nanti dia akan sampai di sini kan. Karena di sini harus siku-siku kan, kalau 90 derajat. Iya nggak? Siku-siku. Oke. Ini kalau kita teruskan akan seperti ini. Maka, ini adalah titik A aksennya. Nah, garis hubung antara A aksen sama pusatnya ini tetap jari-jarinya kan. Ini R-nya gitu ya. Ini artinya putarannya. Nah, ini putarannya. Seperti ini. Jadi putarannya seperti sana. Sejauh 90 derajat. Oke. Berlawan jarum jam. Nah, secara geometri terlihat bahwa panjangnya ini. Kalau ini adalah kita bikin garis hubung ya. Ke sumbu X di sini. Maka lebar ini akan sama dengan lebar ini. Itu secara logika ya. Secara geometri kan kelihatan ya. Ini lebar di sini. Maka, kalau tadi ini lebarnya adalah N dari sini ke sini. Maka ini jadi min N kan. Karena di sebelah kiri 0,0. Begitu juga dengan lebar ini. Ini kan M. Maka lebarnya juga sama. Ini M juga. Berarti koordinatnya adalah min N,M. Betul ya? Nah, sehingga bisa kita lihat di sini. Kalau titik A itu asalnya adalah M,N. Oke. Kemudian, dirotasikan. Nah, ini rotasinya yaitu O. Ini O ya, bukan 0. O itu artinya titik 0,0 di sini. Kemudian, ada sudutnya. Nah, ini rotasinya. Ternyata menjadi A aksennya itu adalah min N,M. Nah, sebenarnya di sini terlihat bahwa untuk apa namanya? X-nya di sini. X-nya. Ini Y-nya. Maka ini menjadi X aksen, ini Y aksen. Ya, jadi asalnya kan M-nya itu M. Ternyata, X aksennya menjadi min N. Lalu kalau Y-nya itu adalah awalnya N, menjadi Y aksennya adalah M. Berarti di sini terlihat bahwa X aksennya itu sama dengan min Y. Karena Y-nya kan N. Ini jadi min N, berarti min Y. Begitu ya dengan yang Y aksen. Ya, aksennya jadi M. M itu dari X. Berarti di sini bisa kita rumuskan, kalau untuk asal titiknya X,Y dirotasikan terhadap titik pusat 0,0 sejauh 90 derajat, maka hasil bayangannya itu adalah min Y, ya, X aksennya adalah min Y, koma X. Nah, ini adalah rumus rotasi terhadap titik pusat 0,0 sejauh 90 derajat. Gitu ya. Oke, saya buat contohnya. Jadi kalau contoh soal di sini. Oke, jadi bayangan titik P, misalnya min 5,3 dirotasikan sejauh 90 derajat terhadap titik pusat 0,0 Oke. Nah, kalau kita gunakan gambar dulu, ya, kita gunakan gambar. Ini sumbu Y, ya. Ini adalah sumbu X. Ini pusatnya 0,0 di sini, titik O. Kalau kita buat titiknya adalah minus 5,3 maka di sini. Minus 5 di sini. 3 di sini. Nah, seperti ini, ya. Ini adalah titiknya. Berarti titik P di sini min 5,3. Nah, garis hubung antara titik P dengan O itu adalah jari-jarinya nanti di sini. Kemudian di rotasikan. Ingat di sini adalah sejauh 90 derajat. Berarti positif. Positif berarti berlawanan arah jarum jam. Jadi nanti putarnya ke sini. Oke. Nah, karena dia harus siku-siku, kenapa? Karena 90 derajat ini siku-siku nanti. Nah, seperti ini. Kira-kira seperti itu. Ya. Diputar apa namanya? Seperti ini. ya. Nanti akan rotasinya seperti ini. Gitu ya, seperti ini ya. Jadi, nanti akan ada di sini. Nah, kira-kira di sini. Nah, akan kita dapatkan secara geometris di sini. lebarnya ini itu kan sama dengan lebarnya ini. Pasti ini hasilnya ini min 3 di sini. Terus panjangnya yang di sini itu sama dengan panjang di sini. Ini berarti minus 5. Maka titik ini sudah pasti min 3, min 5. Ya kan? Secara geometri seperti itu ya. Karena sudut kemiringan ini pasti sama dengan ini kan? Pasti sama. Oke. Nah, sekarang coba kita cek dengan menggunakan rumus. Ini rumusnya. Apakah min 5,3 dirotasikan sejauh 90 derajat terhadap titik pusat 0,0 akan sama min 3 koma min 5 hasilnya. Coba kita cek. Ya, ini tadi kan P aksennya. Ini P-nya. Sekarang kita gunakan rumusnya. P-nya adalah minus 5,3 dirotasikan terhadap titik pusat 0,0 sejauh 90 derajat. Nah, ini kan X-nya, ini Y-nya. Artinya ini X, ini Y. Ini X, ini Y. Setelah dirotasikan, hasilnya min Y. Nah, karena Y-nya tadi 3, di sini min 3. Kemudian, koma X. X-nya min 5. Apakah sama dengan ini? Sama. Gitu ya. Jadi, ini adalah rumus untuk menentukan bayangan titik suatu rotasi sejauh 90 derajat terhadap titik pusat 0,0. Sekarang, kita lanjutkan bagaimana menentukan matriks-nya. Jadi, untuk matriks pencerminan rotasi ya, bukan pencerminannya. Jadi, untuk matriks rotasi terhadap titik pusat 0,0 titik pusat rotasinya sejauh 90 derajat. Ya, di sini 90 derajat. Matriks rotasi ya. Nah, tadi sudah kita dapatkan yaitu untuk pencerminan apa, rotasi ya, rotasi titik terhadap titik pusat 0,0 di sini. Ini titik O-nya, rotasinya tuh notasinya ini ya, O gitu. Kemudian ini 90 derajat. Itu tadi kita dapatkan yaitu di sini min y koma x gitu ya. Nah, artinya di sini itu adalah x aksennya dan ini y aksennya. Kalau kita tuliskan berarti x aksen sama dengan min y kemudian y aksennya adalah x. Kita tahu untuk notasi matriksnya itu kan x aksen koma y aksen ya. Ini adalah matriks rotasi ya, 90 derajat. Nah, ini kalau terhadap titik 0,0 nggak usah ditulis O-nya gitu ya, kalau dalam bentuk matriksnya di sini. Ya. Itu dikalikan dengan titik asalnya. kan seperti itu ya. Sekarang kita isikan x aksennya jadi min y. Di sini min y. Kemudian y aksennya diganti dengan x. Lalu kita misalkan nih, matriksnya itu misalkan A, B, C, D. Di sini x, y. Ya, sekarang kita lanjutkan di sini. berarti kita kalikan matriks ini. Ya. Ini kita tulis dulu min y. Di sini x. Sekarang kita kalikan. Berarti A kali x ditambah B kali y. B kali y. Kemudian ini juga baris kali kolom. Berarti C kali x ditambah kan tadi C kali x ditambah D kali y. Gitu ya perkaraan matriksnya. Oke. Jadi jangan lupa perkaraan matriksnya adalah baris kali kolom. Ini baris kali kolom. Gitu ya. Sekarang coba kita lihat di sini. Berarti min y itu sama dengan A x plus B y. Kita simpulkan berarti A nya 0 karena gak ada verbal x nya di sini. Dan B nya di sini adalah minus 1. Begitu juga untuk yang ini yang bawah itu x sama dengan ini adalah C x tambah D kali y. Ini x. Maka udah pasti C nya adalah 1 D nya 0. Jadi untuk matriks rotasi 90 derajat terhadap titik pusat 0,0 itu matriks transformasinya ya matriks rotasi terhadap titik pusat 0,0 sejauh 90 derajat itu kita bisa tuliskan seperti ini ya kita tuliskannya itu kan A B C D tadi ya tadi kita misalkan disini adalah yaitu A B C D A nya disini 0 B nya min 1 jadi disini A nya 0 B nya min 1 kemudian C nya adalah 1 ya C nya 1 D nya 0 jadi disini 1 ini 0 nah ini adalah matriks rotasi terhadap titik pusat 0,0 sejauh 90 derajat jadi nanti notasi pencerminannya ini X aksen ini Y aksen sama dengan 0 min 1 1 0 dikalikan dengan X Y gitu Sobat Edson oke Sobat Edson sekarang dulu video pembahasan materi transformasi geometri sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi salam pintar sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran sampai jumpa Sobat Edson salam pintar selamat menikmati Terima kasih telah menonton